Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu yang merupakan acara pokok di pagi hari ini yaitu mengurekan ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 11 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Yelnis dari kelas KMP 23 Besar harapan kita, Buya Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga dan seluruh anggota Al-Hasani Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Quran agar bisa mengurek ayat Al-Quran dengan mudah Amin, amin ya robbal alamin Amin Begitu juga pendamping beliau, Ibu Yelnis Semoga Allah meridoinya sehingga bisa mengurekan ayat dengan tenang dan penuh semangat Amin Pada beliau, Bapak Hasrizal kami persilahkan untuk memandu acaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyayi wa mutsalim Wa ala alihi wa aswabihi ajma'in amabhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan utama sekali Maria selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillah 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 Allah masih banyak memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya yang kita tidak mampu untuk menghitung dan pada pagi ini yang sangat dominan yang kita rasakan, pertama adalah nikmat agama Islam, agama yang Allah reda. Alhamdulillah memudahkan kita selalu bertegak kepada agama Islam kemudian Allah berikan kita nikmat iman dengan nikmat iman ini kita punya tenaga, punya keinginan untuk semua mengesanakan semua dan menjauhi larang-larang kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita berjalan dengan sempurna pada pagi hari ini kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur mudah-mudahan usia yang kita lewatin ini selalu berlindungi badan dan semakin mendekatkan kita kepada umur-mudahan pencipta kita dan pada pagi hari ini yang sangat spesial adalah nikmat bersama Al-Quran karena tidak semua orang memberikan nikmat bersama Al-Quran ada orang pagi ini sedang di jalan raya saya masih tidur entah ada yang di mana-mana Alhamdulillah Bapak-Ibu semuanya ada di Zoom dalam rangka terima kasih kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang betul-betul mencintai Al-Quran dan rasa cinta Al-Quran ini kita bawa sampai kita berhadap Allah nantinya selamat berliling salam tidak lupa disampaikan kepada sesuatu khas anak kita orang yang paling kita cintai Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam cinta keluarga beliau sahabat-sahabat beliau orang-orang yang berjumpa dengan beliau orang-orang yang berjumpa dengan beliau sampai ke zaman nantinya termasuk kita di sini dia di sini kemudian telah nanti kita di Jomelisah berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah nah di surga kita juga berkumpa pada Allah semoga kita bertetangga dengan Rasulullah salallahu alaihi wassalam nah apa modal kita apa hujah kita hujah kita semua satu bahwa kita cinta kepada aturan mungkin aturan yang sedek kita geluhi di sekarang aturan yang sedang kita baca ini mungkin belum semuanya tetapi karena rasa cinta kita memenangkan Allah melengkapi nanti semuanya kita adalah orang-orang yang paham baik Bapak Ibu pagi ini kita akan bersama Ibu Ionis berhubungan Ionis alaikum salam Bu ya alhamdulillah Ibu di mana posisi sekarang di Rawamangun Bu ya tepatnya di mana dekat Jalan Pemuda samping lab school oh saya di dalam Pemuda 4 setinggal alhamdulillah Alhamdulillah Ibu yang ngajak Ibu Ionis ke Al-Hasani siapa Bu? pertama saya baru kenal dengan Al-Hasani dari teman saya Erlinda saya cuma dia baru bercerita-bercerita doa dan yang mengasih link ke saya Ibu Dina dia ngasih link Bu Sabina Sabrina atau Sabina? Salfina oh Sabina aslinya mana ya Bu? Bukit Tinggi? Bukit Tinggi Pak dulu waktu aktif di mana? saya dulunya jualan di Masjid Sunda Kelapa Bu ya oh sekarang masih? sejak Covid sudah berhenti dan alhamdulillah anak-anak juga sudah selesai pendidikannya dan saya sudah di rumah saja alhamdulillah banyak waktu ya oke berapa lama latihan surat Al-Mahindaya 11 ini? saya dapat ayat ini dua minggu yang lalu hanya tiga kali Bu ya doakan Bu ya amin baik Bu Ionis waktu dan tempat kami bersilakan silahkan Bu Ionis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rabi Serahri Sadri Wayasirli Amri Wahlul Uqdatam Min Risani Yafahu Qawli Alhamdulillah Alhamdulillah kita panjangkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu banyak nikmat dan hamad yang tidak ternilai dilimpahkan Allah pada kita salawat dan salam tercurah wajunjungan Nabi Muhammad salam bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berserta keluarga sehingga pengikutnya hingga akhir zaman banyaknya kita bersalawat semoga mendapat safaat buat kita semua di yawmil akhir marilah kita jadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan izin Allah kita dapat mengikuti kajian Ba'dah subuh secara pada pagi ini yang penuh rahmat dan berkah dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan Bapak Ibu beserta subuh pagi ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Rizal Al-Sani dan keluarga sebagai penemu dan pembimbing gramatikal Al-Hasani yang tanpa lelah dan sabar mengajarkan kita dengan metode gramatika sehingga memudahkan untuk memahami Al-Quran buat kita khususnya saya sendiri yang belajar dari semoga Allah melimpahkan rahmat pahala yang berlipat ganda buat Buya yang tidak putus-putusnya amin ya rabbal amin semoga Buya beserta keluarga sehat ucapkan terima kasih pada pengurus Al-Hasani sehingga acara ini berjalan dengan lancar ucapkan terima kasih kepada Udi Zur yang begitu sabar dan ikhlas mengajarkan kami sampai kami paham walaupun saya agak lama untuk bisa paham tidak seperti teman-teman semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan pahala yang berlipat ganda amin amin ya rabbal alam terima kasih buat Bunda Nur dan Bunda Khadijah yang sabar dan ikhlas membimbing kami di KMP ucapkan terima kasih buat Pak Andi Pak Sari yang telah membuatkan pepeting untuk saya ucapkan terima kasih sahabat sorgaku di KMP yang selalu kompak dan memberi semangat buat saya untuk tampil ucapkan terima kasih buat suami dan anak-anak yang selalu memberi semangat untuk belajar di Al-Hasani baiklah saya akan membacakan surat Al-Ma'idah ayat 11 yang saya niatkan buat kedua orang tua saya A'udzubillah minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladhina aman uzkuru ni'mat allahi alaykum iz amma qawm izahham ma'kawm ayyab suku ilaykum a'idiyahum fakaf fa'a'idiyahum am'kum wa'at-taq allah wa'ala allahi fa'l-yatawakka al-ma'l-yatawakka al-ma'l-yatawakka bagian pertama ada penggalan 1 sampai 21 bagian kedua penggalan 22 sampai 24 bagian tiga penggalan 25 sampai 30 selanjutnya saya akan memenggal ayat penggalan pertama ya penggalan kedua ayyuha penggalan ketiga al-lazina penggalan keempat aman penggalan kelima uzkuru penggalan keenam ni'mat Allahi penggalan ketujuh alay penggalan kelapan kum penggalan kesemilan iz penggalan kesepuluh hama penggalan kesebelas kaumun penggalan kedua belasan penggalan ketiga belas ya besutu penggalan keempat belas ilai penggalan kelima belas kum penggalan keenam belas aidiahum penggalan ketujuh belas fa penggalan ke delapan belas kafah penggalan kesemilan belas aidiahum penggalan kedua puluhan penggalan kedua puluh satu kum penggalan kedua puluh dua penggalan kedua puluh tiga itaku penggalan kedua puluh Allahi, penggalang ke-25, wa, penggalang ke-26, Allah, penggalang ke-27, Allahi, penggalang ke-28, fa, penggalang ke-29, lam sukun, penggalang ke-30, yata wakali, penggalang ke-31, al-mu'minuna. Penggalang pertama, ya, huruf bermakna artinya wahai, penggalang ke-2, ayyuha, huruf bermakna artinya wahai, penggalang ke-3, al-la-zina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalang ke-4, amanu, bentuk kata kerja lampau siri wa sukun alif pelakuhum, akar kata amina, pola af'ala terdapat di mahmud yun alaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalang ke-5, uzkuru, bentuk KKP ciri wa sukun halif. KKP berasal dari KKSAD, uzkuru, uzkuruna, buang, tak di depan, karena huruf pertama sukun perlu alif penolong. Berhara katamah sesuai dengan huruf kedua akar kata. Dan nanti belakang dihilangkan, ditambah alif. Maka KKP-nya uzkuru, berlaku antum, akar kata zakara, pola fa'ala terdapat di mahmud yunus. Seratus tiga puluh empat, artinya kalian ingatlah. Penggalang ke-6, KBM terdiri di niak matong lohi. Kiri KBM, kata benda pertama tidak ada alif laun dan tanwin. Kata kedua, berharapat pasrah. Niak mata, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya niak matan. Bermajemuk dengan Allah, sehingga menjadi niak mata. Karena tak marbutah, menjadi tak terbuka karena bermanjemuk. Siri kata benda, patah tain sekaligus siri objek. Akar kata anak umat, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'latun. Terdapat di mahmud yunus. Empat ratus lima puluh sembilan, artinya ni'mat. Allah, artinya Allah. Arti dari KBM, ni'mat Allah. Penggalan ketujuh Allah, huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan kedelapan, kum. Kata ganti, artinya kalian. Penggalan sembilan, iz. Huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan sepuluh hamma, bentuk KKL, ciri fatah di akhir, pelaku huwa. Akar kata hamma, pola fa'ala. Terdapat di mahmud yunus. Empat halaman empat ratus lepam puluh lima, artinya dia telah berniat. Penggalan sebelas, kaumun, bentuk KBKK subjek. Ciri kata bendanya, doma ta'en. Ciri subjeknya doma ta'en. Subjek dari hamma. Akar katanya, awama, menjadi koma. Di sini berlaku sia satu, poin dua. Dalam akar kata, huruf waw dan ya. Di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di mahmud yunus. Alaman 361, artinya kaum. Penggalan kedua belas, an, huruf bermakna. Berfungsi memfatahkan akhir KKSAD. Terdapat di buku materi halaman 36. Artinya bahwa. Penggalan ketiga belas, ya besutu. Bentuk KKSAD. Aslinya, ya besutu. Karena adaan hilang, diganti alif. Ciri, ya di depan, kosukuna di akhir. Pelaku hum. Akar kata, basuka, pola fa'ala. Terdapat di munawir halaman 83. Artinya, mereka akan membentangkan. Penggalan ke-14, ila. Huruf bermakna. Artinya, kepada. Penggalan ke-15, kata ganti. Artinya, kalian. Penggalan ke-16, idea hum. Merupakan kata benda majemuk. Ciri kata majemuk. Kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Idea, bukan KBKK objek tunggal. Aslinya, idean. Bermajemuk dengan kata ganti, menjadi idea. Tanwin hilang satu. Ciri kata benda, fatatain sekaligus ciri objek. Akar kata, ya daya. Kata kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal. Yaryun. Atau yadun. Kata benda tunggalnya, fa'lun. Kata benda jamannya, af'ilun. Terdapat di munawir halaman 1587. Artinya, tangan-tangan. Hum, kata ganti, artinya mereka. Sehingga arti kata KBM, tangan-tangan mereka. Penggalan 17, fa'a. Huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-18, ka'fa. Bentuk KKL. Ciri, patah akhir, berlaku huwa. Akar kata, ka'fa. Pola fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus. Halaman 377. Artinya, dia telah menahan. Penggalan 19, a'idiyahum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama, tidak ada aliflan dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. A'idiya, peka BKK objek tunggal. Aslinya, A'idian, berbanjemuk dengan kata ganti. Sehingga menjadi yadiyah. Tanwin hilang satu. Ciri kata benda fatah, main sekaligus objek. Akar kata yadaya. Pola kata kerja fa'ala. Kata bendanya, yadiyun. Dan yadun. Pola kata benda fa'lun. Pola kata benda jama'af ilun. Terdapat di Munawir. Halaman 1587. Artinya, tangan-tangan. Pung kata ganti, artinya mereka. Sehingga, arti dari KBM, tangan-tangan mereka. Penggalan ke-20, huruf bermakna. Artinya dari penggalan ke-21, kata ganti. Artinya, kalian. Arti bagian satu, penggalan satu sampai 21. Duhai orang-orang yang telah beriman. Kalian ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika suatu kaum telah berniat bahwa mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka kepada kalian. Maka, dia telah menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Penggalan ke-22, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-23, itaku, bentuk KKP. Ciri, waw sukun, di alif, di akhir. KKP berasal dari KKSAD. Itaku, na. Buang ciri KKSAD-nya, tah. Ganti alif, penolong. Karena huruf pertama sukun, harakat alif sesuai pola, yaitu kasrah. Buang, na. Dia akhir, ganti alif. Sehingga KKP-nya, itaku. Pelaku antum, akar kata wa koya, ini kata berjumlah 90 persen. Terdapat di buku materi, halaman 32. Olaif ta'ala. Terdapat di Mahmud, Yunus, halaman 505. Artinya, kalian bertakwalah. Allah, artinya sebagai objek. Artinya, Allah. Arti, bagian kedua, penggalan 22 sampai 24. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Penggalan ke-25, waw, bukan huruf bermakna. Artinya, dan. Penggalan ke-26, ala, huruf jer. Artinya, kemudian. Penggalan ke-27, allahi. Artinya, Allah. Penggalan ke-28, fa. Huruf bermakna. Artinya, kemudian. Penggalan ke-29, lam sukun. Huruf bermakna. Berfungsi, berfungsi. Berfungsi, mesungkunkan akhir KKSAD. Terdapat di buku materi, halaman 37. Artinya, hendaklah. Penggalan ke-30. Yatawakkalu. Yatawakkalu. Bentuk KKSAD. Aslinya, yatawakkalu. Karena diawali lam sukun, maka menjadi yatawakkal. Karena bertemu alif lam, maka menjadi yatawakkalu. Kali, ciri, ya di depan, demas di akhir. Pelaku huwa, akan kata, wakala, pola tafa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus, halaman 506. Dia akan bertawakkal. Penggalan ke-31. Al-mu'minu'na. Bentuk KBPA, sabit jamak. Ciri KB, alif lam. Dan mu. Huruf kedua, akar kata, pasrah. Ciri jamaknya, waw sukunah. Akar kata, aminah. Pola kata kerja. Af'ala. Kata benda tunggal. Mu'minun. Pola kata benda tunggal. Muf ilun. Pola kata benda jamaknya. Muf iluna. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus, halaman 49. Artinya, orang-orang yang beriman. Arti bagian ketiga. Penggalan 25. Abad 31. Dan kemudian hanya kepada Allah. Hendaklah orang-orang beriman itu bertawakkal. Arti keseluruhan surat Al-Ma'idah, ayat 11. Duhai orang-orang yang mereka telah beriman. Kalian ingatlah nimat Allah kepada kalian. Ketika suatu kaum telah beriman. Ketika suatu kaum telah berniat bahwa mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka kepada kalian. Maka dia telah menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kemudian hanya kepada Allah. Hendaklah orang-orang mu'min itu bertawakkal. Alhamdulillah. 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 Ibu sebelumnya pernah mambas saya seperti ini, Ibu? Sebelum masuk. Baru kali ini, Pak Ustadz. Regal sekarang ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu ya. Itu tadi yang sudah menikmati surat Al-Ma'idah. Berseblas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayu alazi na'aman. Ini kita sudah familiar sekali. Kata-kata, ya ayu alazi na'aman. Banyak. Kita hitung banyak. Ya ayu alazi na'aman. Kepang rekomunusia. Ya ayu alazi na'aman. Jadi besannya perhatian Allah kepada kita ada di dalamnya. Wahai. Luhai orang-orang yang amanuh mereka. Apa besannya Allah? Ujghuruh. Ingatlah oleh kalian. Apa itu? Ni'mat Allah. Ni'mat Allah. Banyak ni'mat Allah kepada kita semuanya ya. Lagi kalau kita hitung ni'mat Allah, kita tidak mampu menghitung. Kalau bahasa matematik saya, ni'mat Allah datang bagaikan deret ukur, sementara kemampuan kita pun deret hitung. Deret hitung, satu, dua, tiga. Deret ukur gimana? Satu, empat, empat, empat juta, empat miliar. Loncat-loncat. Jadi kita tidak mampu menghitung ni'mat. Maka kita disuruh bersyukur pada Allah. Yaiyulazhinahmanu, uskuru ni'mat Allah. Alaikum, kepada kalian. Iman Allah kepada kalian. Salah satunya adalah iz. Ketika izhamma. Kaum. Satu kaum berniat. Apa itu niat? Yapsutu ilaikum. Yapsutu ilaikum. Aidiya. Mereka membantang, membantangkan kepada kalian tangan-tangan. Ini bahasa metafor. Kita mungkin bahasa tangan-tangan banyak metafor. Ringan tangan, ringan tangan itu cepat kaki ringan tangan. Maksudnya rajin. Ada juga ringan tangan artinya jahat. Ini orangnya ringan tangannya kepada keluarganya. Mempukul aja. Jadi ringan tangan. Ini juga bahasa metafor. Sama dengan kita mungkin engkat senjata. Senjata tadi apa? Untuk perang kan? Waktu kita siap engkat senjata. Jadi membantangkan tangannya itu mungkin menyerang. Menyerang atau dengan satu niat yang buruk ya. Jadi mereka Yapsutu ilaikum Aidiya. Mereka berniat membantangkan tangan-tangan mereka. Menyerang. Fakafa. Maka dia menahan Aidiya. Tangan-tangan mereka itu hantum atas kalian. Siapa tentu Allah ya. Allah menahan. Jadi Allah melindungi orang-orang yang terima dari serangan satu kaum. Maka Wattakullaha. Katakutlah kalian kepada Allah. Kita hanya takut kepada Allah. Kita tidak takut kepada manusia. Wattakullaha. Kemudian ditutup dengan Wa'allallahi. Dan kepada Allah Wa'allallahi. Fahliyat tawakkali. Maka hendaknya Al-Mu'minun. Orang-orang Mumin bertawakal. Berserati. Jadi mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi periaraan kita bahwa pada bulan puasa ini kita bertawakal penuh kepada Allah SWT. Kemudian Bapak-Ibu semuanya mengerti dari hari ini baik gramatikanya ataupun secara konteks insya Allah akan ditukapin oleh Pak San Mundi. Bagaimana biasa Bapak-Ibu ya tidak ada gading yang takutak. Jadi kalau ada yang salah karena tulisannya sudah benar bisa salah atau kurang dibaca itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalaupun ada yang benar itu yakin kami semata-mata datang dari hidayah Allah. Itu semata-mata dari Allah. Bukan karena kepintaran kami tapi karena hidayah dari Allah SWT. Baik Bapak-Ibu semuanya demikian yang dapat kami sampaikan dan kami kembalikan ke Ibu Api Lampung sebagai moderator. Silahkan Bu Api. Syukuran Bu ya. Demikianlah urean ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 11 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal-akhirah. Amin. Kami ucapkan selamat menikmati.